Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Doni Nasution disini saya akan menjelaskan gimana sih caranya atau gimana sih triknya biar kalian ingin main PUBG itu untuk grafis yang maksimal ya yang grafis lebih baik nah disini saya akan menjelaskan nih atau saya akan memberitahu disini karena sih caranya jadi kalian gak perlu khawatir disini ya kalian pasti butuh ya yang namanya grafik yang paling bagus ya jadi disini kita bisa sharing atau kita bisa sama-sama mengajarkan gimana caranya disini kalian cukup buka Playstore dan saya sudah ada di laman Playstore kalian bisa telusuri atau kalian bisa cari disini kita cari gfx-tool gfx-tool Oke sudah ada nah sudah paling atas guys disini ada gfx-tool for pubg paling atas kita klik aja nah saya sudah terinstall guys buat kalian yang belum install tinggal di install aja kalau sudah terinstall tinggal kalian buka guys Oke tampilannya akan seperti ini disini sudah ada settingan saya untuk settingan saya ini ada di realme 5 Pro ya guys nah ini settingan realme 5 Pro karena realme 5 Pro itu cuma ada di smooth sampai Ultra belum dapat ekstrim seperti itu nah buat resolusinya ini sendiri di sini kan biasa berbeda-beda tipe ya guys beda-beda tipe itu beda-beda untuk resolusinya nah untuk kalian yang di resolusi eh mungkin di handphone kalian cuma sampai smooth sampai high atau smooth sampai medium malah itu saya rekomen di kalian untuk menggunakan di 768 guys tapi kalau kalian dari smooth height ke atas itu rekomen di 1280 HD guys atau mungkin kalau di saya ya pribadi saya pakai di 1366 ya guys disini saya menggunakan device di realme 5 Pro dan disini untuk grafiknya sendiri pilihnya yang smooth ya guys karena kalau kalian pilih yang so smooth itu akan jelek tampilannya malah guys malah kayak buruk gimana ya jadi kurang maksimal gambarnya malah disini kita cari yang smooth lalu fpsnya kita pilih yang 60fps guys karena kita ingin cari frame per secondnya lebih baik ya kita isinya kita disable guys dan juga style tergantung kalian kalau saya lebih suka di realistis dan juga rendering quality nya kalian lebih suka yang mana ada pilihannya kalau emang device kalian mendukung kalian bisa pilih yang high atau medium karena kita juga membutuhkan saya pribadi pun makainya low ya guys karena saya membutuhkan fps yang benar-benar stabil jadi kalian untuk semua bisa pilih mode yang low dan juga disini untuk teksturnya dan lain sebagainya itu pilih default aja guys kecuali di color format kalian pilih yang 32bit karena kita ini mencari untuk di fps ya guys karena kalau quality ya mungkin tergantung yang low sih kalau kalian lebih pengen ke quality juga bisa kalian pilih yang 64bit guys tapi disini saya pakai yang 32bit ya untuk ini masih default kecuali GP optimisinya kita enable dan juga sound quality nya Ultra karena kalau kalian pakai yang low itu nanti eh takutnya suaranya enggak maksimal guys karena disini untuk suara-suara yang rendah guys jadi suaranya lebih jelas dan untuk ini wajib ya untuk enable untuk bisa kontrol lalu kalian pilih yang tipenya paling atas like versionnya di 0.18.x di global jadi kalian buka krik ini otomatis dia akan ini kita keluarin aja dia akan tidak lagi versionnya jadi kalian tinggal except guys kalian except keluar lagi kalian jangan keluar dari laman ini kalian bisa langsung run gamenya guys Oke kita udah ada nih di game nya guys kurang lebih sepertinya ya tampilannya kita buka ke grafiknya nah kita lihat disini kita sudah dapat ekstrimnya guys oke di sini enak banget guys jadi buat kalian juga pastinya akan kalian butuh grafis yang lebih baik ya untuk kalian bermain 4G ini karena jika gelap grafis kalian baikpun pasti kalian akan chicken ataupun kalian akan ada ada sensasinya untuk bermain jadi kalian pun semangat buat bermain gitu guys Oke disini saya akan coba main di iranjel ya guys Oke kita akan coba gimana sih grafiknya ketika kita ingin oke sekarang kita lihat sekolah aja selamat menikmati 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 nah jadi itu tadi kurang lebihnya seperti itu contoh kita inginnya gimana baikkan pasti grafisnya bagus juga untuk kalian pastinya juga pasti bersemangat ya untuk main tanpa harus takut ngelag lagi tanpa harus takut grafisnya low lagi apa grafisnya jelek jadi kalian bisa main dengan kuas guys oke mungkin dari saya cukup sekian terima kasih jangan lupa klik tombol subscribe dan juga jangan lupa like share and comment ya guys thank you